AMD pernah bilang, kalau processor ini adalah processor dengan IGP terkencang nomor 2 di dunia Gak salah sih, tapi kita coba peras lagi performa IGP-nya Dengan menggunakan motherboard dari Asus, yaitu Asus ROG Strix B650EF Gaming Wi-Fi Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya Ardy di Sinao PC Ryzen 5 8600G Processor ini punya beberapa value yang sangat menarik banget Sebenernya, di mata gamer, CPU ini punya IGP yang kencang Bahkan rumornya, iGPU Radeon 760M ini bahkan hampir setara dengan GTX 1650 dari Nvidia Nah, kalau di mata overclocker, CPU ini juga istimewa Karena IMC atau memory controller-nya itu kencang imba Bahkan banyak sekali overclocker, itu yang bisa scoring sampai DDR5 10.000 bahkan 10.000 lebih menggunakan processor yang satu ini Nah, di mata AI entusias ataupun juga tech entusias Processor ini juga kelihatannya cukup menarik Karena memiliki NPU atau Neural Processing Unit dan juga Ryzen AI di dalamnya Tapi sayang banget disini aku gak bisa dan juga gak sempet untuk testing mengenai NPU dari si Ryzen 5 8600G ini Nah, kalau kita bicara line up, Ryzen 5 8600G ini dia ada di tengah-tengah Di bawahnya masih ada Ryzen 5 8500G dan juga di atasnya masih ada Ryzen 7 8700G Mengenai spesifikasinya pun udah banyak banget beredar di pasaran Jadi teman-teman bisa lihat aja, gak perlu aku bacakan lagi disini Dan disini tenang aja, buat teman-teman yang masih pake motherboard dengan chipset 600 series Kayak motherboard yang satu ini Asus ROG Strix B650EF Gaming WiFi yang masih menggunakan chipset 600 series tentunya Kalian masih bisa pake tapi kalian harus update versi BIOSnya Minimal ke versi AGESA 1.1.0.2 Dan contohnya kali ini untuk di motherboard Asus ROG Strix B650EF Gaming WiFi ini Aku udah update BIOSnya ke versi AGESA 1.2.0.1a Nah, mengenai motherboardnya bisa dibilang kalau motherboard ini adalah klinik kelas flagship dari Asus Walaupun bukan top tiernya untuk chipset B650 Tapi harga dari motherboard ini masih dibanderol dengan harga cukup tinggi Yaitu masih di atas 5 juta, tepatnya 5,3-5,4 juta sebenarnya Dan karena ini adalah motherboard kelas flagship Tentunya spesifikasinya pun juga high-end 8 layer PCB sehingga bisa mengirimkan voltase lebih besar ke CPU Untuk performa overclocking yang lebih tinggi tentunya Dan juga punya kemampuan overclocking memori yang cukup tinggi Yaitu sampai 8000 plus bahkan disini Mengenai bagian rear I.O. nya pun juga lengkap Total disini ada 12 port USB Tentu aja dibekali dengan WiFi 6A integrator di dalamnya Dan untuk front USB nya masih bisa support untuk 7 port USB Kemudian mengenai support PCIe itu ada di Gen 5 dan juga di Gen 4 Tapi ini tergantung dengan prosesor yang teman-teman pakai juga PCIe Gen 5 ini hanya aktif kalau teman-teman pasangkan prosesor AMD Ryzen 7000 dan juga 9000 series untuk sementara ini Sedangkan kalau kalian pasangkan Ryzen 8000G series seperti ini Yang akan aktif adalah PCIe Gen 4 nya Karena memang Ryzen 5 8000G series ini dibekali dengan PCIe Gen 5 Nah heatsink dari motherboard nya pun juga tebal-tebal Menutupi bagian VRM motherboard nya Kemudian juga di bagian chipset atau PCH nya Dan juga ada semua heatsink di bagian slot untuk NVMe SSD nya Total ada 3 buah slot untuk NVMe SSD Nah bagian konfigurasi VRM nya itu akan nampak seperti gambar di layar ini Terdapat 12 plus 2 plus 1 power stages Dengan rating 80A Ya ini dia pakai VSI SIC6S9 Kemudian untuk PWM VRM controller nya itu manufacturing by ASUS sendiri Yaitu ASP2208 Dengan konfigurasinya itu 6 plus 2 phase Dan berikut ini adalah letak masing-masing pin ataupun juga konektor Yang ada di motherboard ASUS ROG Strix B650EF Gaming WiFi Oke mungkin cukup itu aja kali ya mengenai motherboard nya Dan sekarang kita kembali lagi ke CPU nya Nah AMD Ryzen 5 8600G ini dibekali dengan 6 core dan juga 12 thread Secara default saat full load single core nya ini bisa up to 5,0 GHz Sedangkan saat multi core load teman-teman bisa lihat disini Kalau load nya itu ada di sekitar 4,7 GHz Kemudian untuk IGP yang dipakai Untuk Ryzen 5 8600G ini menggunakan Radeon 760M dengan 8 compute unit Yang berbasiskan arsitektur dari RDNA 3 Nah sekarang kita masuk ke bagian apa aja sih yang bisa dituning dari prosesor AMD Ryzen 5 8600G ini Pertama kita bahas dulu dari segi temperaturnya TJ Max ada di angka 95 derajat Asumsi kalau kalian cuma pakai stop cooling bawaan AMD mungkin akan sering banget nemuin TJ Max disini Dan kalau kalian itu concern terhadap suhu yang tinggi Kalian bisa masuk ke BIOS dan juga kalian bisa limit suhunya Kalian bisa limit ke 85, 80 ataupun juga 75 Atau terserah kalian mau berapa Dan disini dampaknya ya tentu aja performa kalian bakal sedikit turun Lalu kita masuk ke bagian tweaking yang paling menarik dan juga paling ribet Ya apalagi kalau bukan tuning memory Tapi disini sayang banget memory DDR5 Yang ada di aku itu sekarang dia pakai chipset dari Samsung Samsung bidai ini adalah Corsair Vengeance 2x16GB Nah disini karena tipikal dari Samsung bidai itu dia gak suka frekuensi yang tinggi Jadi mau gak mau yang bisa kita lakukan adalah mengetatkan timingnya seketap mungkin yang kita bisa Ini juga udah aku tes bisa lolos mem tes pro dengan 600% coverage Dan juga tes mem 5 dengan profile One Osmos V3 dengan durasi 1 jam 30 menit Nah waktu kita coba untuk booting ke 6400 itu kita gak bisa booting Memorinya gak kuat dan kalau kita coba ketatin lagi lebih ketat dari CL32, 34, 34, 80 Yang didapat adalah memornya ini gak stabil jadi kita berhenti aja di 6200 CL32, 34, 34, 80 Nah tapi disini pengaruhnya terhadap IGPnya itu cukup berasa banget pak peningkatan performanya Di motherboard ASUS ini ada beberapa macam preset yang teman-teman bisa pakai disini sebagai baseline Gak semua aku coba, aku cuma coba satu aja dan disini bukan berarti karena disediakan oleh motherboardnya Bukan berarti kalau itu bisa bener-bener stabil Stabil atau enggak teman-teman itu harus cari sendiri titik kestabilannya itu ada dimana Lalu untuk aspect tuning berikutnya itu ada di CPU Jadi paling gampang kita set PBO aja kita bisa tambah lagi boost core-nya sampai 200 MHz Boost clock-nya sampai plus 200 MHz Dan kita bisa ada satu lagi tuning yang cukup oke, cukup sakti kalau kita pakai Yaitu curve optimizer yang secara kasar itu kita bisa bilang mirip dengan undervolt lah Gitu lah secara kasar Nah hasilnya teman-teman bisa lihat disini itu kita bisa nambah 3% performa untuk single core Dan juga bisa nambah sekitaran 5-7% untuk di performa multi core-nya Nah disini untuk IGP teman-teman juga bisa tuning lagi Ekspektasi disini harusnya kita masih bisa up ke 3000-3200 MHz dari defaultnya yaitu 2800 MHz Tapi jangan lupa untuk VSOC-nya itu kita naikkan sampai 1,3V Dan juga untuk GFX voltage-nya kita set di 1,275V Dan disini disclaimer itu bisa berbeda-beda settingnya tergantung dari kemampuan dari CPU kalian masing-masing Nah tapi sayang banget hasil kalau kita tuning di IGP itu gak sebagus kalau kita tuning memorinya Terakhir kita masih bisa tuning dari segi Infinity Fabric atau dari FCLK-nya Jadi sistem desain memory di AMD itu istilahnya ada gerbang masuk lagi Yang namanya itu adalah Infinity Fabric atau FCLK gitu Dimana secara default itu AMD ada di 2400 MHz Dan juga ASUS kalau kita set ke auto juga sama di 2400 MHz Yang kita didapatkan adalah manfaat bandwidth dan juga dari segi latensi Disitu yang kita bisa lebih ketat Nah sebelum kita masuk ke sesi pengujian gamingnya Teman-teman bisa lihat mengenai test bed yang aku pakai kali ini Dan juga untuk settingan overclocking yang kita pakai buat pengujian kali ini Teman-teman bisa lihat screenshotnya di BIOS Kita set RAM dari XO ke 6200 Kemudian voltage juga kita atur disitu Dan juga timing kita ketatkan lagi Kayak gini mulai dari primary kita ketatin Secondary kita ketatin dan juga thirdary kita ketatin lagi Kemudian juga jangan lupa untuk memory controller-nya kita jalankan di mode 1 banding 1 Nah PBO juga kita enabled dan juga curve optimizer Kita set di minus 20 IGP kita OC dikit aja ke 3000 MHz Dan juga FCLK-nya kita naikin dikit ke 2467 MHz Dan untuk hasilnya teman-teman bisa lihat disini Ekselen banget teman-teman bisa lihat Mengenai peningkatan performa dari default Dan juga saat kita udah lakukan manual tweaking Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah gimana? Kenceng gak IGP-nya? Ini IGP lho kita bisa main di 1080p low bahkan sampai 60fps Ya tapi sayangnya itu dibayar dengan harga yang sayangnya masih cukup mahal juga harganya Ryzen 8600G ini dijual di harga 3 jutaan Tapi ini bisa jadi salah satu opsi alternatif yang lebih murah Kalau teman-teman dibandingkan dengan teman-teman rakit menggunakan Intel Core i5-12400F dengan GPU GTX 1650 New untuk kebutuhan gaming Jatuhnya akan sedikit lebih murah kalau kita bandingin secara harganya dan juga lebih hemat daya juga Gimana menurut teman-teman? Tulis pendapatnya di kolom komentar Oke mungkin cukup itu aja untuk video kita kali ini dan juga tweaking dan testing singkat mengenai prosesor AMD Ryzen 5 8600G Dengan manderput dari Asus LG Strix B650AF Gaming Wi-Fi Kita ketemu lagi di video-video berikutnya terbiasa bersama saya Adi yang pasti di Senang PC Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih